bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ikhwanul al-aiza para pemirsa channel YouTube al-maliki TV yang kami cintai juga mudah-mudahan diberkahi hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi bersama Al-Fugir Muhammad Hasan juga disamping saya ada guru kita yang mulia tamu kita yang mulia beliau Allah Habib Ahmad Ibn Hasan bin Salim barakuan kita dalam kesempatan kali ini melanjutkan episode yang kedua jadi kali ini merupakan episode yang ketiga kita berbincang-bincang persoalan awal mula Abu Yasid Muhammad al-al-maliki kemudian mendirikan ma'ahat ma'ahat beliau yang seperti yang sudah kita dengarkan bersama dalam episode yang pertama ataupun yang kedua cikal bakalnya itu dari tujuh orang Muhammad dari tujuh orang semuanya dari Indonesia untuk mengingatkan kembali yaitu yang pertama Al-Habib Ahmad bin Hasan barakuan kemudian Kiai Haji Abdul Mu'ais Tirmidhi kemudian Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad Al-Habib Ahmad bin Husin Asgaf kemudian Al-Ustadz Ahmad Abdul kemudian Al-Ustadz Muzamil yang ketemu di di kapal laut Muzamil bin Dalhar dari Cilacap kemudian kemudian Oh iwa Masya Allah Syekhuna Ustadzuna abina ke Haji Muhammad Eh ya ulumid din alapun Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hamid pari-pari akhirnya gagal perangkat tapi akhirnya ketemu lagi di Mekah nyusul pakai pesawat di kemudian hari di kemudian hari kita Habib Ahmad Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah kita mendapatkan cerita banyak dari perjalanan Habib Ahmad bersama teman-teman yang lain sehingga kemudian menjadi santri dari santri yang pertama Bu Yasid Muhammadul Maliki sudah banyak yang diceritakan ya Habib Ahmad di episode yang kedua kita berhenti Habib Ahmad berserta kawan-kawan bertawajuh menangis di Al-Qa'bal Musharrafah karena di Al-Jamiah Islam yang tidak diterima ke Al-Jamiah Al-Malik Abdul Aziz tidak diterima kembali lagi ke Madinah tidak diterima menangis tujuh orang ini Habib Ahmad lalu gimana setelah itu Habib Ahmad ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah kita selain itu sampai di Madinah itu kita sempatkan ketika mereka ada di Jamiah kita sempatkan ke Masjid Nabawi Oh Masya Allah Tawasul ke Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah kami tawajah ilal Rasul Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah minta syafaatnya untuk direstui kami meneruskan kisalahmu Ya Rasulullah Masya Allah baru setelah itu ke Mekah ya itu sering ke Madinah dan sampai kita ke Mekah setelah kembali lagi ke Madinah kita selalu ambil kesempatan ke Madinah walaupun suka dukanya ya walaupun kita kadang-kadang yang lupa mereka yang guliah itu dan nggak ngasih makan waktu kita kelaparan kelihatan ada tumbukan roti kering lebih Allah ya apa caranya dikukus dikukus begitu mereka sadar itu apa saja dimakan yang penting ada mereka sadar ada yang bisa dikonsumsi anak-anak belum sarapan belum makan siang gimana nih ada yang pulang ya Allah minta maaf kamu makan udah kenyang-kenyang sudah makan sudah tidur makan lagi makan apa itu roti ya Allah itu makanannya kambing itu sampah inna lillahi itu sampahnya jangan enggak enak jadi ketika bolak-balik ngurusi mau masuk ke Jam Islam ya kemudian ke Jamil Malik Abdul Aziz begitu keadaannya Masya Allah makanan kambing pun yang penting ada yang bisa mengganjal perut kemudian ke Mekah ayat setelah wajah di Ka'bal Masyarrafah bersama yang mengantarkan Al-Ustaz Abdul Hadi Basultana yang sudah angkat tangan dan dia akan akan angkat kaki angkat akan kembali ke Medina angkat kaki mau Medina Oh jadi kita merasa kehilangan tali sudah kemana kita nih nah disana lagi ditinggal Saud Abdul Hadi Basultana siapa gimana lagi nih terus ya Allah ya Rasulullah udah sangis-angis akhirnya abdulillah saudari di sana sama Allah dikasih ilham dengan syabat Rasulullah hei saya baru ingat disini ada Habib waliyullah tapi masih muda kamu jangan melihat umurnya Waliyullah alim sekarang sudah dinobat jadi mufti oleh abahnya Masya Allah Masya Allah Abahnya sudah meninggal setelah Masya Allah ayo kata kesana Insya Allah berkatnya Habib Muhammad al-Maliki kita ada dapat jalanan luar itulah kita jadi awal Al-Ustaz Abdul Hadi Basultana mengajak Allah Ahmad beserta kawan-kawan untuk ke Abuya Syed Muhammad belum-belum bilang Abuya Syed Muhammad lu masih tujuannya hanya apa Muhammad jadi kita tidak kenal King Abdul Aziz yang sekarang jadi mulqoro tidak kenal Abuya al-Maliki kita hanya taunya jamiah Islam ya Medina jamiah Islam ya Medina itu saja dan dengan kegagalannya terus akan menjadi calon mukimin di mutawif ngaji tak tahu semua guru siapa masih menjadi guru tapi dalam tangisan itu Alhamdulillah Allah percepat urusannya eh satu lagi dapat ilham ke Syed Muhammad dibawalah kita ke Syed Muhammad ya dengan waridatnya Ustaz Abdul Hadi Basultana akhirnya antum dibawa ke Abuya Syed Muhammad al-Maliki terus hasil tangisan kita itu hati dia dapat ilham pas begitu dibawa kalau saya tadi tahu tahu cara langsung duduk kita enggak kaget lihat orang setampan ini seindah ini ini yang kita mimpi yang yang Ahmad cerita di episode Udah pertama ya eh bahwa kawan-kawan sudah eh bermimpi Rasulullah dan ternyata ketemu wajah yang dicari yang mirip Rasulullah sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallam wa hamad badan Nabi Ahmad ya itulah diperjuangkan oleh Syed Muhammad al-Maliki dan di pertama ma'wah kita ini Habib Ahmad kita ketemu dengan Abu ya kita perjelas ketemu dengan Abu ya apa yang diomongkan sama dengan antara Habib Ahmad dengan Abu ya pertama Syed Muhammad sedang mengajar dan kebetulan alif lamim zalikal kitab yang diterangkan yang diterangkan Masya Allah tapi kita terkesih berdiri marah lagi sengaja nih eh apa ini kok berdiri duduk duduk orang makan oleh semua apa ini datang-datangnya pakaian-pakaian Indonesia lagi jadi untuk mereka aneh pakaian aneh berdiri duduk ganggu orang ngajar ngajar lagi Syed Muhammad terus saya ada ayat yang pernah disini bermasalah saya tanya ke Bu ya ditubit Mahi Yahya mas harap mas harap mau tanya marah lagi ya Bu kenapa kamu gini tangannya soal lu maafi soal maafi soal akhirnya orang mau kamar lagi eh jadi ketemu awalnya sudah kaget sudah sudah kurang-kurang beretika karena berdiri kalau disuruh duduk kemudian setelah duduk Sik buat ulah lagi bermasalah usil mau tanya banyak kebetulan Habib Ahmad yang mau tanya Iya nggak nggak diperbolehkan kita dicubit sama abina kiai Haji Muhammad eh ya Ulimiddin terus soal maafi soalnya ini berses eh abu ya abu ya si Muhammad bilang marah orang Mekah juga marah lanjut sebentar terus tunggu dulu mau tanya apa kamu lima da Allah s.w.t ya gul alif lamim zalikal kitab wal Qur'an garib lima da Masya Allah jadi kamu kamu nafarin tuh gitu sebab oh dengan sebab pertanyaan itu akhirnya abu ya bertanya iya ya mungkin dari kaget pertama itu siapa ini udah udah pengen tanya ditambah masalah lagi langsung tanya kamu nafarin tuh sebab nafarin Indonesia orang makan oleh semua siap marah Indonesia ketika kamu disini hanya dengar ya dilarang tanya tapi karena ke sekarang kamu bertanya kamu tahu Hai sedikit berdiri Hai lalik al-kitab kefir al-i'arab Hai zaizim isyarah lam lil bu'ut kafka wal-kitab Barakallah fiqh syuf al-an daras badan nusulisya badan darstani eh summa itu kullukum ta'alu asya jadi jadi biar pemirsa tahu jadi abu ya bilang Yahweh Ahmad sekarang masih daras setelah abu ya terkesima dengan pertanyaan itu Hai Ahmad kemudian abu ya bilang ke Ahmad dan kawan-kawan kita masih daras masih pelajaran kemudian setelah itu abu ya bilang kita mau sholat isyak barusulah isyak eh kalian semuanya diundang makan saya undang makan ke kediaman beliau utaibiyah utaibiyah belum ada ke rumahnya Buya Masya Allah langsung diundang makan orang makam marah sudah ganggu diundang saya bertahun-tahun gak pernah diundang Masya Allah Iya terus abu ya bilang lah ini bagus karena ini banyak di salah gunakan oleh non-islam al-qur'an-nya sendiri mengatakan aliflamim zalika alkitab indahum alkitab mahu al-qur'an al遠waran al-qur'an alkitab ya teman ayat lettahil supaya Allah dalam het kim a ambil en inklu kalauri a jika antar takriman lak antum kemantum ada lapor takriman wakak ada agak lebih jadi ini jawab sama Buya bahwa Zalika Alkitab itu pakai alil buat padahal Alqurannya dekat karena takriman Alquran Tanzihan Baden diundang sama Bu Yahweh Ahmad ke kediaman beliau datanglah antum beserta kawan-kawan Ahmad yang tujuh orang ke kediaman Abu Yahya pada dengan kalimat Masya Allah Barakallahu Fikda tanya apa-apa sama sekali tidak tentunya untuk makan setelah dijamu makan senang ditanya mau kemana kamu sekarang mulai kita ajukan tangisan kita baru-baru di rumah beliau ditanya oleh Abu Yahya mau kemana antum setelah habis makan dihormat dulu ya baru-baru setelah itu berdasarkan apa kamu berangkat ini ini berangkat diberi dikasih tahu bahwa kita sudah diterima ada SK calon mahasiswa jamiah Islam ya ya sudah kamu tenang sekarang Insya Allah kamu gimana tidak usah jamiah belajar sama saya enggak Oh langsung ditawari untuk belajar di hadipaan beliau dan tidak usah jamiah saya minta pun dok seperti di Indonesia enggak biasa jamiah semuanya kamu 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 semuanya minta jamiah halus kalau itu pilihan kamu besok tunggu saya di pintu gerbang jamiah King Abdulaziz yang sekarang jadi umum kurau Masya Allah saya disana wakil rektor Oh ketika itu beliau Abu Yashid Muhammad al-Maliki sebagai wakil rektor Iya jadi dimohon untuk apa ketemuan dengan Abu Ya di pintu gerbang jamiah al-Malik Abdulaziz Mbak Den dibawa semuanya tujuh orang ini umum kan apa ini ini terjun bebas lillahi ta'ala mukhlesin mau belajar ini waraga dari jamiah untuk tiga orang ya itu jamiah tiga orang pun sudah diterima sekarang saya merasa atau menjawab Allah perlihatkan saya kepada mereka sekarang kamu juga kata Bu ya kata Muhammad kamu semuanya di belakang di belakang di belakang Allah ini siapa yang mau nolongin ini niat mencari ilmu notut ilmu sekarang saatnya kalau mau nolong kita nggak ada tempat kita ya sudah diterima mereka saya ngajar sini atau tidak diterima saya mengajar mereka di rumah saya yang berhenti dari sini Abu Yah bilang seperti itu ke Hai ketimnya jamnya ke Oh ya ke pengurus pengurus ke pengurus jamnya Mbak Den akhirnya diterima langsung Hai dia bilang gini sementara saya harus harus kejidah memberitahu apapunnya dengan khawatir dan khawatir hati dengan cara saya insyaallah semua diterima ya sudah tinggal tinggal salah satu dari pilihan dulu diterima mereka saya tetap mengajar di sini tidak diterima mereka saya mengajar mereka di rumah Oh masya Allah cember di Allah jadi Abu Yah yang ketika itu itu jadi wakil rektor akhirnya menawar apa memenuhkan usahakan mengusahakan Habib Ahmad berserta kawan-kawan yang tujuh orang untuk masuk ke Jamial Malik Abdul Aziz dan Abu Yah bilang kalau tidak diterima saya mau keluar dari jamiah Allah akhirnya diterima jadi kita nilai tingginya kebijaksanaan Abu Yah kenapa mau menerima kita yang sudah ditawari tidak mau ditawari di rumahnya tidak mau tetap mau jauh itu pun jabatannya jajah kentaruhan Iya wakil rektor wakil rektor hanya sekedar tujuh orang kalau enggak diterima saya yang keluar Allah akhirnya Muhammad Nah setelah sudah empat bulan di sana saatnya liburan panjang dulu Saudi itu belum merasa belum ada AC 6 bulan belajar 6 bulan libur namanya Saifiyah otelah Saifiyah liburan musim panas ketika datang menjelang liburan panas kita sudah dapat tiket PP dari jamiah terima kita semua tiket PP dari jamiah terima kasih dan dan iya terhiasa oleh al-malik Abdul Aziz eh untuk pulang pulang liburan liburan Masya Allah uang saku 700 dolar sudah sudah dapat uang saku jadi sudah diterima akhirnya sudah dapat rotip sudah dapat bayaran sudah dapat dibayar sama jamiah jamiah al-malik Abdul Aziz itu uang saku ya lain yang tiap bulan 700 yang tiap bulan itu lain Masya Allah 200 untuk tempat 200 untuk makan 200 untuk biasa murid 200 dolar dolar Amerika Allah dan 100 untuk transportasi jadi sudah diterima ini ceritanya sudah diterima Ahmad di jamiah al-malik Abdul Aziz bahkan sudah mau libur sudah mau liburan ke sudah mau preyan ke sana aku ya mikir kalau mereka pulang saya ada jadi buka pondok yang disuruh oleh abad saya setelahwi karena setelahwi sudah menyuruh berkali-kali subuka murid walaupun tujuh orang bukalah dahili tujuh orang tapi kok sepertinya karena ini kelejar diberangkat gimana kamu tetap berangkat ya sudah biarin mana tiketnya pegang dulu tiba-tiba ada kabar bahwa kita akan dibawa rekreasi khusus tujuh orang Oh loh sebelum pulang Indonesia sebelum sebelum pulang berkasih hadiah hadiah istimewa khusus tujuh orang yang bagian ganggu bagian ganggu di sekolah karena ketika sudah di di kelas di jamiah itu ternyata tujuh orang ini terus eh Alhamdulillah waktu itu jamiah belum setinggi ini ilmunya jadi kita termasuk bobot bagus di sini waktu itu kelas empat aja sama dengan kelas SMA sekarang Masya Allah jadi Hai musyawisin Nabi Ahmad jadi bikin gaduh di selalu bisa 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 dan ada yang melawan-melawan guru kadang-kadang Masya Allah jadi bikin gaduh di kelas berkasih rekreasi tapi kalau kamu rekreasinya karena kamu ringking enggak papa kamu akan kena mengganggu rekreasi apa ini enggak bahaya kamu ayo akhirnya dengan itu ya jadi abu ya yang menyadarkan Ahmad berikut kawan-kawan yang tujuh orang hati-hati lagi dengan rekreasi ini karena yang lain masih pertimbangan antum dikasih hadiah kalau untuk ranking ya Alhamdulillah tapi kalau karena itu menjadi tukang gaduh di rekreasi ke mana ya akhirnya ditawarin abu ya ayo gimana sepakat berhenti saya buka pondok Masya Allah atau kamu mau coba kalau mau coba jangan semuanya jadi kalau mati mati semuanya nanti akhirnya separuh dari kita jadi sama abu ya ayo kalau kamu mau ikut rekreasi itu silahkan kita dapat tapi iya tapi resiko tanggung sendiri Iya tapi kata abu ya kalau mau ikut jangan semuanya disisainlah dikit sebagai saksi sebagai saksi terhadap omongan saya melarang omongan abu ya ya saya sudah melarang tapi kamu tetap dan akhirnya sama abu ya ditawarin untuk Hai berdiam di kediaman beliau keluar dari jamiah Muhammad Iya ya itu yang lain masih pertimbangan yang pertama ke duniais ayo ayo ikut saya ya saya sama ikut saya apa berhenti aku ya saya berhenti dari jamiah barakallahufi yang pertama kali memutuskan berhenti kemahis kemah abu ya kemah siapa Masya Allah eh ya lumutin semua maduraqan Oh jadi yang tumbuh tiga yang sudah memutuskan untuk keluar dari jamiah iya terhadap hal habibnya terus sudah sudah bilang saya habibnya terus lain terus akhirnya masuk ke jamiah juga ya saya punya sebelum mereka saya yang sudah bertidulan barakallahufi ayo tinggal berapa orang nih yang lain nih kira Aduh apa ini kenapa kamu belum ya kita sudah anu tekad berti gitu akhirnya bisunya mau berangkat sekolah sudah melangkah langkah setiap sekolah yang lain yang berhenti-berhenti sudah kembali udah berhenti juga saya berhenti semuanya yang habib Muhammad as-al-haddad habib Ahmad Abdun sega Ahmad Abdun akhirnya semua memutuskan berhenti sudah banyak waktu sudah ada selihabsi sudah ada sudah Oh banyak susulan sudah banyak susulan sudah sudah seorang Ahmad Medan Aceh akhirnya berhenti semua berapa-berapa pertama kali 11 11 kesebelasan Insyaallah kaget di jamiah Universitasnya mana nih rekreasi batal malamnya datang ke lagi mana anak-anak ya jadi pihak jamiah pihak jentel set nomor ada di bawah sama ketemu mereka panggil ayo Tidak usah no jawab apa adanya mengatur semua diadu ya kamu tuh masuk dengan baik harus keluarkan baik apa ini ceritanya pada masuk ndak kita terlalu mengganggu kamu kasih dikasih penghargaan dikasih tiket dikasih ini ya kita sudah enggak mau mengganggu jamnya sekitar keluar aja sudah jauhkan gitu caranya ke ayo mau kembali ndak ayo cuma saya kasih waktu mikir ndak dapat mikir berhenti halus besok saya lagi jangan lari ketemu ya jangan lari iya bahaya kalau lagi jangan lari bahaya kalau ada pin masalah itu jadi sifitas sifitas akademik dari al-jamiah islamiyah al-jamiah al-malik Abdul Aziz namini akhirnya datang ke Abu Yashid Muhammad menanyakan tujuh orang itu bahkan sudah 11 orang sudah sebelah sudah kemana yang tempoh hari itu masuk kok sekarang sudah enggak masuklah sudah masuknya mendadak masih ada mulhak mulhak lalu keluarnya tanpa pemberitahuan akhirnya eh semua menyatakan ndak kita mau berhenti dari jamiah dan pihak pengurus jamiah masih berjanji untuk datang lagi ke ke diamana Buya ya ya maksudnya untuk apa ya itu anehnya karena resmi sudah resmi berhenti kalau kamu resmi berhenti besok saya datang lagi saya jumpa kamu lagi ya awas kalau kamu pulang Indonesia jangan cerita apa-apa tentang jamiah jangan cerita yang kamu ribut yang ini yang guru marah guru melawan guru gak usah kamu cerita yang baik-baik saja nanti kalau kamu pulang Indonesia besok sekali lagi ya anak-anak ketakutan beliau bilang ada saya kamu jangan lari diam besok datang-datanglah mereka besokan harinya lebih banyak lagi yang datang dengan resmi dengan pakaian kulit sini pakai dasi lah tapi juga pakai igal bagaimana di shoting pakai gudroh pakai gudroh di shoting segala ini penghargaan satu persatu itu medali emas putih gambar Malaik Abdul Aziz dari karet jadi karet nempel gambar Malaik Abdul Aziz medali mas putih apunya sendiri kaget Masya Allah penghargaan karena kamu mengaku bahwa kamu mengganggu suasana di jamiah dan kamu sendiri rela berhenti demi kelancaran jamiah jadi kasih kita kasih penghargaan tanpa cerita yang tidak bagus ke Indonesia dengan medali ini pasti cerita bagus akhirnya kita terima banyak berapa-berapa jangan dijual jangan dijual kenang-kenangan tapi anak-anak pulang dijual semua akhirnya menyantri di hariban Abuya Masya Allah bisa nak Abuya ngajar sendiri dicoba kemampuan anak-anak dan kesanggupan anak-anak untuk melaksanakan hafalan dan tugas dan segeranya tapi pada akhirnya kok banyak guru-guru setelah anak-anak ternyata dalam jangka 40 hari Abuya ambil kesimpulan Wah ini punya potensi potensi anak-anak kamu akan saya datangkan guru-guru saya supaya kamu satu guru di antaranya yang didatangkan sama Abuya guru-guru yang mengajar Abiyah Ahmad dan kawan-kawan siapa aja Abiyah Pertama Syabdallah Haji Abdullallah Haji Masya Allah sahib Alqawidul fiqhiyyah tersehatan Masyad Syah Muhammad Hasan Masyad Allah 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 Dardum Abdullah Dardum Nahui Nahui Masya Allah Alinahu Iya terus setelah itu ada yang belum berkenan saya Amin Qudbi belum kan dia ada khalwa khalwa Oh yang tidak berkenan datang kita datang Oh kita Ahmad datang termasuk Syah Syahid Amin Qudbi Halo Syahid Amin Qudbi karena dia dalam khalwa dan tidak menerima siapapun juga Syahid Muhammad bilang demi Rasulullah SAW mereka projerit Rasulullah karena mereka niat mau melaksanakan dakwah Rasulullah terjun bebas tanpa perhitungan datang sini dan sampai sudah sampai di sini jadi terimalah terus Syahid Amin Qudbi bilang tujuh ya eh waktu itu kamu kamu janji berapa jangan lebih dari janji berapa berapa orang akan dibawa terus ternyata setelah dihitung sama Syahid Amin Qudbi lebih satu mana yang lebih jelas ini nih Ismail Mirza sudah tua eh eh jelas mau keluar tunggu-tunggu Ya Syed Muhammad dia melanggar saya bilang apa saya tidak menerima orang harus sesuai dengan omongan pertama demi kamu saya bilang jangan lebih ini kok lebih ada Ismail rubba akhir lam talit walidah ini saudara lebih dari saudara yang tidak dilahirkan oleh ibu jadi sekarang janjinya kamu murid Hai karena ada pelanggaran semuanya pergi Ismail Mirza Yes ada sahib Abu ya Syed Muhammad khadim ikut dalam nombongan saya iya Abu ya sayang sekali Om Mirza tukar khadimnya Masya Allah tidak ada orang yang sesuai berusaha akhirnya dikeluarkan semua dikeluarkan tunggu dulu nge-miss lagi ya Bu ya ya Syed Amin Qudbi ya kenapa mau melanggar Hai karena melanggar enggak sudah Ismail rela masuk lagi masuk lagi kita diizinkan terus itu dimana tempat khalwahnya beliau rumahnya dirumahnya enggak mau mengajar ya kamu mengajar orang lain tapi karena permintaan Abu Yashid Muhammad akhirnya mau Masya setelah jadi khusus untuk Syed Amin Qudbi Ahmad berserta kawan-kawan datang datang yang abu yang awal Oh abu ikut hadir Oh ajib ya Syed Amin Qudbi dakilak ya Syed Amin Qudbi dakilak Wallah mahu merah mahu merah ya tapi jangan datang sebelum saya panggil bukan hanya sekali tapi abu minta berkali-kali tujuh kali yang pertama hanya tiga kali kita wartama sekali tidak bisa abu yang maksa-maksa dapat keempat maksa-maksa dapat kelima ke-6 ketujuh kalah selesai syukur kamu sekarang guru saya semua ngajarin kamu Allah jadi kamu satu guru abdullahi 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 Badardum Syekh Muhammad Hasan Masyad Syekh Amin Qudbi Syed Amin Qudbi badan saya sinbadani saya sinbadani Oh Masya Allah datang ke kediaman abu ya ya kita datang yang gitu-gitu kita yang datang Oh Yesin Fadani dimana di Makkah kediaman saya paling dekat saya sinbadani agak kita Oh sering yang lebih kodada wadi syahsan syekh badani musnidul dunya musnidul dunya ya Masya Allah ya jadi lagi lagi falaki falaki jadi jadi pahala dari Padang al-padani al-padangi padangi eh jadi akhirnya para pemirsa akhirnya kemudian habib Ahmad berserta kawan-kawan yang sudah bertambah dari tujuh itu menjadi sebelah dan mungkin lebih banyak lagi api Ahmad ya apa hanya sebelahnya ya kita yang kita yang pertama yang sebut yang dari tujuh yang tujuh ya belas itu ada lagi guru-guru yang mungkin bukan gurunya abu ya seperti saya Ismail abanya Muhammad Zain itu sebelahnya Bu ya aku jadi babu salam sini dia sebelah sana itu kamu harus ngaji ke dia jadi itu guru kita juga pas guru kita juga Habib Salim as-sagaf Hai Habib Salim as-sagaf Mekah 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 juga gimana kediamannya beliau mungkin di Nusa mungkin cuman kita nggak tahu yang tak tahunnya dia datang Oh datang-datang-datang kalau saya Ismail datang-datang-datang zaman kita sudah akhir-akhir Masya Allah jadi yang gudama sekali ke Syah Sabun itu mungkin dapat setahun juman Masya Allah Masya Allah eh jadi akhirnya resmilah Abuya punya santri dan dan resmilah Abuya punya pesantren nggak tahu kalau namanya Habib Muhammad belum ya nggak ada nama pertama darutawahid Oh pertama yang dikasih nama untuk beli oleh beliau itu untuk pondoknya beliau darutawahid Oh yang ngasih nama-ngasih nama-ngasih abu yal-maliki kita Oh bukan dari abu ya jadi Habib Ahmad berserta kawan-kawan bilang ini pondok pondok darutawahid Oh berarti dari abu ya iya dari abu ya dari abu ya dia itu aku akan juga sambil main politik jadi nama itu kalau ada apa-apa kita tahu kita tahu kita tahu dari tahid minal muwahidin Iya akhirnya resmilah abu ya punya pondok dan punya santri di Indonesia kemudian berdatangan setelah itu Insyaallah ayat Masya Allah ini hikayat tayyibah dari dari sebelas ini abu ya janjikan anak-anak akan berangkat bersama ke Indonesia naik kapal dan marawisan pulang Iya semuanya kan kamu libur tak boleh sama saya libur dari jamiah sama saya kamu di Bendung jadi kamu asal karena kamu mau saya tahan dan tidak pulang dan tiket semuanya disuruh uangkan kamu uangkan dikirimkan kamu kirimkan sudah sudah dikirimkan uang 700 dolar dan tiket kirimkan tanpa uang ke Indonesia keluarga belajar tanpa uang ya jadi banyak ilmu-ilmu yang yang nekat yang anehnya Masya Allah gitu ya kita dapatkan ribu ya terus dijanjikan saya akan memberi hadiah kamu kesenangan saya akan ke Indonesia lagi membawa kalian ya membawa kalian semua ke Indonesia tahu tujuannya apa bukan karena senang-senang reaksi bukan sebentar lagi ini akan ada pasaran bebas semua orang memikirkan harta tanah dan sebagainya tapi yang memikirkan pasaran akidah pasaran agama itu tidak jadi sebagai penutup episode ini abu ya pertimbangannya jangkau nya jauh Masya Allah jadi abu ya mau mengetuk hati para tokoh para ulama Indonesia agar memikirkan ini bukan bukan mengetuk mengambil mengambil pondok-pondok yang ribuan muridnya akan diambil anaknya kiainya mau dididik sama beliau bersama dengan rombongan Habib Ahmad ya Masya Allah ya jadi setelah itu resmilah para pemirsa Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki kemudian punya pondok dan punya santri yang sekali lagi awalnya santrinya ada tujuh orang termasuk beliau ini jadi sekali lagi beliau ini pelaku sejarah sudah barang tentu bahwa tujuh orang ini yang paling banyak pahalanya karena yang tujuh orang ini yang menjadi cikal bakal dari berdirinya pondok santrin Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki seperti yang didauhkan oleh para ulama al-fadlu lilmubitadi wa inahsanal muqatadi bahwa kemuliaan yang sejati itu milik para pendahulu milik orang yang pertama kali membabat begitu meskipun penerusnya lebih baik daripada para pendahulu maka keistimewaan yang sesungguhnya itu milik para pendahulu para pembabat dan beliau ini termasuk pembabat ma'ad Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki dinamai sama Buya Aulat Taksis Oh Masya Allah jadi yang tujuh orang itu disebut dengan Aulat Taksis atau angkatan yang membabat angkatan yang membabat pondoknya Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki ya semoga bermanfaat para pemirsa dan insyaallah kita lanjutkan masih namina adzainakum hawi Ahmad wasyukran alal hikayah syukran ala khudurikum dan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa sekalian dan sekali lagi kita tidak boleh lupakan sejarah jasmi rahwi Ahmad jangan sekali-kali melupakan sejarah dan semoga kita mendapatkan barokah dari para pendahulu rabbi fanfa'na bi-barakatihim wahdinal khusna bi-hormatihim insyaallah kita ketemu di episode berikutnya episode yang keempat atau bahkan yang kelima dan seterusnya insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh